Lansia tanpa identitas terlihat dalam kondisi memprihatinkan dengan alas seadanya dan membawa dua bungkusan. Lansia pria tersebut kini telah dijemput Satpol PP Boyolali untuk diserahkan ke Pantiwerda Yuswa Mulya Boyolali. Ketugas Satpol PP mengetahui keberadaan kakek ini dari laporan warga yang merasa prihatin. Salah seorang warga Nyonya Tarto menuturkan dirinya merasa iba dan memberikan tempat tinggal sementara di samping tokonya. Warga sekitar pun juga memberikan bantuan berupa makanan dan minuman. Saat ini lansia tersebut telah diserahkan di Pantiwerda Yuswa Mulya dan diterima petugas Panti. Menurut Dewi Petugas Panti, kakek ini akan dirawat sebaik-baiknya. Boyolali Jawa Tengah, Antok Susanto, ADTV